Nah ini jahitannya itu kan kayak gini nih, ini bisa kita kerut, nah ini bisa kita tarik ya guys. Halo keluarga jahit market, ketemu lagi dengan VLEN, hari ini kita akan belajar lagi nih, kali ini kita akan belajar yang namanya mengerut. Nah siapa di sini yang kalau mau menjahit kerut di rumah bingung gimana cara kerutnya, nah kali ini kita akan membahas gimana cara kerutnya yang gampang, gimana settingan mesinnya, dan ada beberapa cara kita pakai. Yuk! Nah pertama kita akan kenalan dulu dengan bahan-bahannya, pertama pasti kita akan perlu mesin jahit, nah ini aku pakai mesin jahit robotik ya, FHSM505. Terus di sini juga aku ada kain, ini kalian bisa pakai kain apa aja, karena kan kita masih belajar ya, kayak gini, kain-kain potongan, terus di sini juga kita perlu yang namanya benang, jadi kalian bisa pakai benang apa aja di sini. Terus juga kalau kalian punya karet, juga bisa disediakan, jadi kita akan belajar beberapa teknik dalam mengerut. Nah pertama aku mau jelasin dulu di sini settingannya, ini kita pakai benang atas dan juga benang bawah, terus di sini kita pakai, sini kan ada kelihatannya pola jahitannya, kita ambil yang renggangannya paling jauh, di sini aku pakai yang dua aja, gak usah pakai yang tiga, ini kita pakai yang dua, terus jarak jahitannya aku pakai yang nomor sembilan. Oke, kalau udah kayak gini, sama udah terpasang, kita bisa siap menjahit ya, ini kita angkat, turunin, Kedepanin, nah ini kita coba, ini kalau yang mesin robotik ini, ini kita bisa pakai pedal, bisa juga pakai tangan, nih kita coba pakai tangan dulu. Nah, cukup segini aja, kita cobain, ini tadi aku pakai tangan, gak pakai, gak injek pedal ya, kita putusin. Nah, kalau mau mengerut, yang benang bagian atas ini jangan ketarik ya, jadi yang akan kita tarik, yang akan kita kerut adalah benang bagian bawah. Oke, nah ini kita tarik pelan-pelan, yang bagian bawah. Nah, ini hasilnya kayak gini, tuh, jadinya dia ngerut ya. Nah, ini jarak jahitan ini bisa kita atur, jadinya kerutannya itu bisa lebih tebal, bisa juga lebih tipis, jadi tinggal diatur di jarak jahitannya, kuncinya di jarak jahitannya. Hasilnya kayak gini, ya. Nah, ini kalau kita pakai benang, nah kita juga bisa ngerut pakai namanya karet. Nah, karet tuh banyak banget ukurannya, disini aku ada karet bantinggang. Kita bakal tes gimana caranya jahit pakai karet. Nah, pertama kita harus ukur dulu jarak yang mau kita jahit, ini lipatannya semana, karena nanti ini kita akan jahitnya itu disisip, dimasukin ke dalam. Oke, kayak gini. Jadi kalau kalian punya celana di rumah atau rok di rumah yang ada karetnya, karet bantinggang, nah ini cara jahitnya kayak gini. Oke. Kurang lebih segini. Oke. Oke, bisa kita jahit. Kedepankan dulu. Settingannya ini aku mau ubah ke angka 1. Kita ubah ke angka 1. Disini jarak jahitannya aku mau atur ke angka 5. Tuh. Oke, kita mulai jahit. Ini kita turunin dulu. Turunnya. Ini sambil kita rasa-rasain ya, karena kan ini karetnya ada di dalam nih, jangan sampai karetnya ikut kejahit. Jadi yang kita jahit itu cuma pinggirnya aja. Ini aku pakai pedal ya. Sambil kita bantu lipat-lipat. Sambil kita bantu lipat-lipat. Ini kita kunci. Terus kita angkat. Dan kita putusin. Nah, ini jahitannya itu kan kayak gini nih. Ini bisa kita kerut. Nah, ini bisa kita tarik ya, guys. Nih, kayak gini. Kayak karet buat celana itu loh. Nah, jadinya dia ngerut. Jadi kerutannya itu bisa dari benang, bisa juga dari karet. Kayak gini. Next, kita akan coba teknik yang lain. Nah, teknik yang lain itu sama sebenarnya. Kurang lebih sama. Tapi ini jahitnya kita harus jahit beberapa kali. Ini pertama kita kunci dulu di depan. Oke. Nah, ini sambil ngejahit, kita perlu sambil menarik si karetnya. Ini kita mau jahit ya. Di sini. Oke. Nah, ini kita turunin dulu sekali. Kita juga turunin. Ini sambil kita jahit, karetnya itu harus sambil kita tarik. Oke. Pelan-pelan aja. Nah, dia jadi ngerut sendiri di sana. Sampil kita tarik lagi. Oke. Kita tarik lagi. Nah, dia hasilnya kayak gitu tuh. Kita kunci. Nah, ini kan baru bagian atasnya nih. Kita harus jahit minimal tiga kali. Kalau kamu pakai karet yang panjang kayak gini ya. Kalau karetnya cuma kayak karet yang tipis, yang kecil itu, itu sekali dua kali juga udah cukup. Karena ini karet ini besar, jadi kita mesti jahit di pinggirnya sama di tengahnya. Jadi otomatis ada tiga. Ini yang di tengah. Sambil kita tarik juga. Oke. Satu lagi yang bagian paling bawah. Nah, dia hasilnya kayak gini tuh. Jadi kayak karet yang buat celana itu. Oke deh keluarga jahit mat. Jadi gini ya caranya kita mengerut rok ataupun pakaian. Jadi bisa menggunakan karet atau juga bisa menggunakan tarik ulur dari suatu benang. Jadi tergantung sih sebenarnya model pakaian kalian seperti apa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukung terus aktivitasnya jahit mat. Bisa melalui IG, TikTok, dan juga subscribe channel ini. Komen di bawah, klik tombol notifikasi biar kita bisa terus terhubung di video-video selanjutnya. Ingat kalau mau beli peralatan jahit, jahit mat selalu ada, terungkap, termurah, terpercaya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax